Bu Bidan kapan sih perut aku ini kelihatan besar padahal usia kehamilan aku ini sudah 3 bulan kok perutnya belum kelihatan besar belum ada gerak-geraknya Nah hayo ngaku siapa bumil disini yang sering galau mikirin kapan sih dedek bayinya ini cepetan besar kapan perutnya ini cepet-cepet kelihatan hamil cepet-cepet kelihatan besar Hai Munda kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna di video kali ini kita akan bahas kapan sih perut ibu hamil itu kelihatan besar Banyak sekali ibu hamil yang galau karena banyak komentar dari tetangga komentar netizen gitu ya kok hamilnya belum kelihatan kok perutnya nggak besar-besar Jangan-jangan hamilnya nggak normal nah akhirnya bumilnya stres bingung galau kadang-kadang banyak juga bumilnya yang jadi nangis kayak gitu Simak terus informasinya tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe aktifkan juga loncengnya agar bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Terima kasih ini adalah gambar besarnya perut ibu hamil dari kehamilan awal trimester satu hingga trimester tiga Bunda bisa lihat gambar di samping ini rahim wanita ketika tidak hamil besarnya seperti telur ayam kampung bun diameternya sekitar 7 cm Kemudian bunda dinyatakan hamil positif hamil otomatis rahim ini nantinya akan semakin membesar Ketika usia kehamilan bunda itu 16 minggu ini besarnya perut itu masih di bawah pusat bun Masih mungkin sekitaran pertengahan atau tiga jari di bawah pusat ketika kehamilan bunda 4 bulan Nah kemudian kehamilan 5 bulan pun kadang-kadang belum sampai setinggi pusat masih ada di bawah pusat Ketika kehamilan bunda sudah 24 minggu atau sekitar 6 bulan barulah kehamilan bunda ini tampak setinggi pusat Jadi ketika bunda hamilnya itu masih 3 bulan memang belum teraba bunda ukuran dedek bayi kita itu masih sangat kecil bun Panjangnya sekitar 5 cm kemudian beratnya sekitar 15 gram Nah dedek bayi yang masih 5 cm dan beratnya sekitar 15 gram ini memang belum kerasa gerakannya Karena masih sangat kecil sekali bayangin 5 cm gitu bun 5 cm itu ya seperti ini kira-kira ya 5 cm gitu kan Dedek bayinya memang masih sangat kecil Ketika usia kehamilan bunda itu sudah sekitaran 16 minggu, 18 minggu, 20 minggu Nah barulah biasanya perut bunda itu teraba, barulah rahimnya itu teraba Teraba itu seperti ada yang keras-keras di bawah seperti bulat kemudian ada keras-keras Kalau dalam bahasa kebidananya disebut dengan balotemen Jadi balotemen itu tampak seperti bulat, batasnya tegas, nah rahim bunda baru sebesar itu Kemudian kalau usia kehamilan bunda itu sudah 24 minggu atau 6 bulan Barulah kehamilan bunda ini tampak setinggi pusat Jadi sebenarnya bunda tidak perlu khawatir Kalau usia kehamilan 12 minggu memang rata-rata bumil itu belum teraba perutnya Perutnya masih datar-datar aja seperti belum hamil Ada beberapa bumil yang merasakan perutnya itu sudah besar padahal hamilnya masih 12 minggu Ini bukan berarti rahimnya sudah besar bunda Bisa jadi karena lapisan perut kita kan itu banyak Ada lapisan lemak, kemudian ada lapisan kulit Nah ketika lapisan lemak di perut kita itu banyak Kadang-kadang kehamilan 13 minggu perut kita sudah tampak lebih besar atau tampak membuncit Padahal sebenarnya bayinya juga masih sekitar 5 cm Ada tanda bahayanya ketika perut ibu hamil tampak besar yang tidak sesuai dengan usia kehamilannya Contohnya bumil hamil sekitar 4 bulan atau 3 bulan gitu ya Tapi perutnya itu sudah tampak besar seperti kehamilan 7 bulan Nah ini perlu dicurigai kehamilan tidak normal yaitu kehamilan anggur Kehamilan anggur itu seperti ini bun Jadi yang berkembang itu bukan janinnya Tetapi ini ada seperti kayak gumpal-gumpalan Jadi ini perkembangan kehamilannya itu tidak normal Yang normalnya itu berkembang ari-ari Kemudian berkembang janinnya Tetapi kalau hamil anggur ini Ini jaringannya berkembang tidak normal Tapi berkembang menjadi bulat-bulatan kecil mirip seperti anggur seperti ini Nah biasanya kalau ibu hamil tidak normal Hamil anggur ini kehamilannya akan tampak lebih besar dan cepat besar seperti itu Nah jadi bumil nggak perlu khawatir lagi ya Ketika bumil hamil 12 minggu Perutnya belum teraba, belum terasa gerakan janin Jangan khawatir Untuk mengetahui dedek bayinya sehat atau tidak Bumil bisa USG Ketika usia kehamilannya 12 minggu Di USG itu sudah tampak Sudah tangan, kaki, kepala Itu sudah tampak dengan jelas Jadi bunda bisa pastikan kesehatan dedek bayinya melalui USG Dan nanti juga bisa kedengaran detak jantungnya bun Oke bunda sekian dulu informasi dari Bidan Isna Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar nggak ketinggalan update video terbaru selanjutnya Bye-bye